Assalamualaikum guys, terima kasih sudah klik video ini So di video kali ini kita akan membahas tentang sabun Kojisan Skin Lightening Soap Sabun yang sangat terkenal banget mampu untuk mencerahkan kulit Bukan kulit ular ya, tapi kulit manusia Dan by the way, soal kalian semua tau aku sudah menggunakan sabun Kojisan Hampir sebulan, atau ya kurang lebih sebulan Dan nanti aku bakalan perlihatkan kepada kalian semua bagaimana perkembangan hasilnya Apakah sabunnya bener-bener worth it di kulit aku? Atau enggak? So enggak usah banyak bacut lagi, langsung aja kita review sabunnya Jadi buat kalian semua yang penasaran, stay tune So guys, ini dia sabun Kojisan Jadi sabun Kojisan ini ada 2 ukuran Ada yang kecil dan ada yang besar Yang kecil ini ukurannya 65 gram Sementara yang besar ini ukurannya adalah 135 gram Nah untuk kemasannya guys, sama seperti dengan sabun pada umumnya Tapi sabun yang padat, bukan sabun yang cair Cuman yang membedakan sabun Kojisan dengan sabun padat lainnya Adalah di bagian warna kemasannya Karena warna kemasannya ini dominan warna putih Mungkin biar dia ini terlihat lebih bersih Nah sabun Kojisan ini guys, merupakan sabun buatan dari Philippines Jadi bukan produk lokal Tapi kalian semua tenang aja, karena sebelum sabun ini diedarkan di Indonesia Sabun Kojisan ini sebelumnya tentunya sudah dicek Dan berhasil lolos dari pengecekan Sehingga dia ini sudah memiliki number BPOM Atau nomor registrasi Indonesia Jadi sabun ini sudah aman banget untuk bisa digunakan Selanjutnya yang terpenting guys, masalah kandungan Nah sabun Kojisan ini memiliki kandungan utama yaitu Kojid Acid Yang tentunya Kojid Acid itu memiliki fungsi untuk mencerahkan kulit Selain itu ada juga kandungan gliserin, jeruk, ekstrak sayuran, vitamin C, dan juga yang lain-lain Intinya semua kandungannya aman Terus selain untuk mencerahkan kulit Sabun Kojisan ini juga berfungsi sebagai hiperpigmentasi Hiperpigmentasi itu termasuk menghilangkan bekas jerawat Bintik-bintik hitam di kulit Lingkaran hitam di bawah mata Atau juga noda hitam di kulit Dan selain semua itu, sabun Kojisan ini juga berfungsi sebagai anti-aging Jadi keren banget kan? Manfaat-manfaatnya Nah selanjutnya guys, untuk penggunaannya sendiri Sabun Kojisan ini bisa digunakan untuk wajah, bisa juga untuk seluruh badan Tapi kalau jenis kulit kalian semua kering, berjerawat, dan juga sensitif Aku tidak menyarankan kalian semua menggunakan sabun ini di kulit wajah kalian Karena sabun Kojisan ini guys, tidak berfungsi untuk melembabkan kulit Dan juga tidak berfungsi untuk mengobati jerawat, atau menyembuhkan jerawat Tapi kalau misalnya kulit kalian berminyak, atau normal, kalian bisa gunakan ini di kulit wajah kalian Biar semakin cerah Nah sekarang mari kita coba lihat sabunnya Aku buka yang kecil Jadi bentuk sabunnya seperti ini guys Bentuk sabunnya persegi panjang, berwarna orange, dan dikemas dalam plastik Jadi dia benar-benar steril dan bersih, dan tentunya juga higienis Kalau dilihat-lihat, bentuknya ini agak mirip dengan sabun topaya Tapi kalau sabun Kojisan di bagian tengahnya guys, ada tulisan Kojisannya Tapi itu untuk kemasan yang besar Sementara untuk kemasan yang kecil, polos aja Sama sekali nggak ada tulisan di bagian tengah sabunnya Kemudian karena dia padat, jadi teksturnya lumayan keras Nah kalau untuk bau sabunnya, aku cek yang sudah aku gunakan Ini kita simpen dulu Nah ini dia guys, yang selama ini aku gunakan Eh bukan yang aku gunakan, tapi potongan yang aku gunakan Karena biasanya kalau aku pakai sabun padat Untuk menghemat sabunnya, aku bakalan potong-potong sabunnya Biar lebih hemat aja Hmm, jadi baunya itu guys enak banget Kayak bau jeruk Kalau kalian semua suka makan jeruk, atau suka nyium bau jeruk Kalian semua pasti suka bau dari sabun Kojisan ini Nah sekarang aku bakalan pakai sabunnya Tapi sebelumnya aku mau sampaikan kepada kalian semua Kalau sabun Kojisan ini tidak aku gunakan di kulit wajahku Tapi aku cuma gunakan di bagian badan Dari leher sampai ujung kaki Jadi untuk di video kali ini, aku bakalan coba pakai di bagian tangan aja Nah mungkin banyak di antara kalian semua yang bertanya Kenapa aku tidak menggunakan sabun Kojisan ini di kulit wajahku Jadi guys, alasannya karena aku sudah menggunakan sabun Rodeos untuk kulit wajahku Jadi untuk sabun Kojisan ini, aku hanya menggunakannya di bagian tubuh Tidak di bagian wajah So langsung aja kita gunakan Jadi aku bakalan basahin tangan aku dulu 2000 tahun kemudian Oke guys, jadi ini tangan aku sudah basah dan ini adalah sabun yang selama ini aku gunakan Tentunya sabun Kojisan Dan untuk cara pakainya gampang banget Sama seperti sabun-sabun pada umumnya Jadi tinggal digosok-gosok aja sampai berbusa Kemudian busanya itu dioleskan di kulit Dan setelah itu dibilas Gampang banget kan? Langsung aja kita gunakan Jadi guys, sabun Kojisan ini termasuk sabun yang lumayan cepat berbusa Kemudian busanya juga lumayan banyak Kalian bisa lihat nih Tapi sayangnya sabun Kojisan ini termasuk sabun yang lumayan cepat mencair Dan walaupun busa sabunnya ini lumayan banyak, tapi setelah kita oleskan di kulit, dia bakalan cepat banget menghilang guys Aku gak tau busanya ini melayang kemana, kenapa dia bisa tiba-tiba menghilang Tapi kalau kita gosok kembali, busanya itu bakalan muncul kembali Aneh kan? Nah kalau sudah merasa cukup, langsung aja kita bilas Nah guys, ini dia hasilnya setelah kita bilas Masih sedikit berbau jeruk Enak Dan karena aku udah cukup lama menggunakan sabun Kojisan Jadi ada sedikit perkembangan cerah di kulit aku Nah kalian semua bisa lihat nih perkembangan kulit aku selama menggunakan sabun Kojisan Nah karena fungsi utama dari sabunnya adalah untuk mencerahkan kulit Jadi hasilnya itu gak bakalan bisa kita dapatkan dengan hanya menggunakannya sekali atau dua kali Jadi butuh proses dan waktu guys Kalian tadi bisa lihat sendiri kan Progres cerah yang dialami oleh kulit leher aku Selama menggunakan sabun Kojisan Aku baru mendapatkan sedikit perubahan cerah setelah menggunakannya selama seminggu Intinya kalau kita rutin menggunakan sabunnya dua kali dalam sehari Lama kelamaan tentunya kulit kalian akan semakin cerah Dan ingat guys hasil yang dialami atau yang didapatkan oleh masing-masing orang Tentunya pasti berbeda-beda juga Ada yang mulai cerah setelah menggunakan seminggu Ada yang dua minggu Bahkan ada yang sampai sebulan Jadi intinya sabar aja Dan ingat bahwa sabun Kojisan ini Ini Dia fungsinya untuk mencerahkan warna kulit Artinya sabun ini hanya bisa mengembalikan warna kulit asli kita Bukan memutihkan kulit Jadi kalian semua jangan pernah berharap setelah menggunakan sabun Kojisan ini Kulit kalian bakalan berubah menjadi seperti kulit orang-orang Korea Ingat dia hanya mengembalikan ke warna kulit asli kita Nah untuk mengetahui warna kulit asli kalian Kalian semua bisa cari warna kulit terputih di bagian seluruh tubuh kalian Misalnya di bagian lengan dalam Atau di bagian dada Nah itu adalah bagian warna asli kulit kalian Sabun Kojisan ini hanya bisa mengembalikan sampai warna itu Tidak bisa lebih Dan itu pun guys tentunya butuh waktu yang sangat lama Jadi ingat kalian benar-benar harus bersabar So selanjutnya guys untuk masalah kekurangan dari sabun Kojisan ini Kalau menurut aku pribadi Kekurangan dari sabun Kojisan ini dia lumayan cepat mencair Jadi kalau aku pribadi kekurangannya cuma itu Cuma satu Walaupun sabunnya ini padat Tapi dia cepat banget mencair kalau sudah terkena air Nah untuk mengatasi hal itu guys Aku sarankan kalian untuk tidak menyimpan sabun ini sembarangan Di kamar mandi Usahakan kalian semua menyiapkan satu tempat khusus untuk sabun Kojisan Jadi pisahkan dia ini dari alat-alat mandi lainnya Selain itu kalian semua juga bisa menggunakan cara seperti yang aku lakukan Yaitu dengan memotong-motong sabunnya Jadi bakalan lebih hemat Nah untuk sabun yang 135 gram ini aku potong menjadi 4 bagian Sementara yang kecil ini mungkin aku bakalan potong menjadi 2 bagian Terus selanjutnya guys masalah harga Jadi sabun Kojisan ini harganya 40 ribuan Untuk yang 135 gram Aku belinya di alfamidi Sementara kalau yang kecil ini harganya sekitar 20 ribuan Gak sampai 20 Sekitar 18 ribu Kalau yang kecil ini aku belinya di alfamart So intinya kalau menurut aku pribadi Sabun Kojisan ini lumayan worth it untuk mencerahkan kulit Jadi kalau kalian semua tertarik untuk mencerahkan kulit kalian Kalian bisa coba menggunakan sabun Kojisan So aku berharap banget semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua Terutama buat kalian yang punya kulit gelap Karena paparan sinar matahari Dan pengen kembali mencerahkan kulit kalian Sabun Kojisan ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk kalian gunakan So kalau kalian semua suka video ini jangan lupa like share juga kepada teman-teman kalian semua Kalau kalian punya kritik dan saran-saran silahkan komentar di bawah Dan yang paling penting jangan lupa klik subscribe Loncang notifikasinya juga agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku Follow juga ke Instagram aku atyudiandiscor376 Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subscribe guys Bye